Dalam rangka menghadapi perkembangan digitalisasi, komputerisasi, serta menghadapi bonus demografi industri 4.0, Pemuda Kota Jambi dituntut untuk mempersiapkan hal tersebut. Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, mendorong Pemuda Kota Jambi untuk meningkatkan daya saing kepemudaan sesuai dengan bidang masing-masing. Seperti yang dibahas pada kegiatan Rapat Koordinasi atau Rakor Pemuda Kota Jambi yang bertempat di Olah Kantor Inspektorat Kota Jambi, Senin Pagi. Kegiatan ini dibuka oleh Kota Jambi yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintah Setda Kota Jambi, Buklis, didampingi langsung Kepala Dinas Moncar Widaryanto, Kabit Kepemudaan Harumin, serta jajaran Nispora Kota Jambi. Serta turut dihadiri anggota DPRD Kota Jambi, Fraksi Partai PKS, M. Zayadi. Kemudian dilanjutkan dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis sebagai tanda dimulanya kegiatan. Dalam laporan Kepala Dispora Kota Jambi, Moncar Widaryanto menyampaikan, kegiatan Rakor Pemuda Tingkat Kota Jambi tahun 2021 ini adalah untuk perumuskan dan pendataan serta perencanaan pembangunan pemuda yang akan datang pada tahun 2022. Dengan mengangkat tema, meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan bersatu, bangkit, dan tumbuh. Kadis Pora menuturkan bahwa Rakor Pemuda ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 6 hingga 7 Desember tahun 2021. Diikuti peserta sebanyak 85 orang yang terdiri dari OKP, PPI, KNPI Kecamatan, Himpo dan Maksiswa, dan BEP. Serta menghadirkan darah sumber yang berasal dari BNN, KNPI, DINKES, dan Dinas Kooperasi dan Nagar. Yang tujuannya adalah mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2021. Kemudian insya Allah dapat merumuskan dan mendata, serta menyamakan sumber sinergisitas dengan program pemudaan yang kita buat di tahun 2022 nantinya. Pada Rakor ini kami mengambil tema, meningkatkan kapasitas daya saing pemuda, pemudaan bersatu, bangkit, dan tumbuh. Ini diangkat ini tujuannya untuk menjawab dengan zaman semakin komputrisasi dan digitalisasi, mau tidak mau pemuda kota Jambi nanti berhadapan dengan masa zaman yang digitalisasi-kultrisasi serta mendapatkan, menghadapi bonus demokrasi industri 4.0 sehingga pemuda kota Jambi harus menyiapkan kemampuan dan daya saing. Sementara itu, asisten bidang kodren tahan setda kota Jambi, Muklis, mengatakan kegiatan rakor kepemudaan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Disporakota Jambi. Selain tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2021 ini, juga merencanakan kegiatan kepemudaan tahun 2022 mendata. Melalui rakor pemuda ini, Muklis berharap kepada para peserta bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Kemudian kepada pemuda yang tergabung di dalam organisasi ini bisa ikut juga mewarnai dan memajukan pembangunan yang ada di kota Jambi. Agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Melaraka Kota. Tujuannya tidak ada lain adalah selain juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun 2021 ini, juga merencanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan tahun 2022 yang akan datang. Nah harapan kita seperti apa yang saya sampaikan ke depan, para pemuda kita yang tergabung di dalam OKP dan organisasi lain ini bisa ikut juga mewarnai pembangunan yang ada di kota ini. Sebab pemuda, kalau Pak Soekarno bilang, berikan saya satu pemuda akan saya guncang dunia ini. Nah itu pembangunan itu. Artinya pemuda ini punya potensi untuk memajukan daerah kita. Itu juga ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin sebelum kita. Terima kasih telah menonton!